Merajan Merajan atau sanggah pamerajan berasal dari kata sanggah. Artinya, sanggar sama dengan tempat suci. Pamerajan berasal dari perajasama dengan keluarga. Jadi sanggah pamerajan artinya sama dengan tempat suci bagi suatu keluarga tertentu. Untuk singkatnya, orang menyebut sanggan atau merajan. Sanggah dalam agama Hindu Seringkali, sanggah juga terkenal sebagai sanggah kamulan yang secara harfiah berarti tempat untuk memuja leluhur. Dalam konteks ini, sanggah tidak hanya menjadi tempat sembahyang. Tetapi juga merupakan tempat penghormatan terhadap leluhur dan ida sang yang lidiwasa. Yang dipuja di sanggah kemulan. Pada lontar sanghyang triakna, hakikatnya yang dipuja pada sanggah kemulan adalah ida sanghyang widiwasa. Yaitu sanghyang triakna sebagai hyang triakna dengan doanya Brahma, Wisnu dan Iswara. Sebagai aspek ida sanghyang widiwasa, dalam bentuk horizontal yaitu siwa, sadasiwa, paramasiwa. Setiap umat Hindu yang tinggal di belakang pekarangan rumah tentu memiliki tempat suci, yaitu pemerajan atau kerap juga disebut sanggah. Merajan merupakan sebuah tempat suci sebagai stana ida betara kawitan dan ida sanghyang widiwasa. Biasanya merajan terdiri dari beberapa pelinggi. Di antaranya terdiri dari dua buah pelinggi utama, yaitu kamulan dan taksu yang disebut duilingga. Namun ada juga merajan yang terdiri dari teilingga, yaitu pelinggi kamulan, taksu dan pengeluran. Demikian seterusnya hingga sanghyang atau dasalingga sesuai keberadaan dan kesepakatan keluarga bersangkutan untuk membangunnya. Meski demikian, yang jelas merajan atau sanggah dalam sebuah keluarga Hindu di Bali adalah sebuah tempat suci berdasarkan Triangga, Tri Mandala, dan juga Tri Hita Karana. Fungsinya sebagai tempat pemujaan bertara kawitan serta ida sanghyang widiwasa dengan berbagai manifestasinya. Tri Angga Tri Angga artinya merajan tidak terlepas dari rumpamaan keberadaan tubuh manusia yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Merajan merupakan bagian kepala atau luringgena atau pekarangan. Kemudian badan atau madianya adalah halaman rumah atau tepatnya rumah itu sendiri, dan kaking atau nistaangganya adalah teba yang merupakan kebun dari pekarangan tersebut. Karena merupakan luring dari halaman atau pekarangan, maka merajan berada di hulu atau timur laut halaman rumah, namun ada juga yang melempatkannya di bagian tertinggi dari posisi tanah atau halaman rumah. Hal ini dapat dilihat di wilayah Kabupaten Tabanan, di mana merajannya terletak di bagian tanah yang lebih tinggi serta dekat dengan jalan utama di wilayah tersebut, namun di daerah Bali Utara, berpedoman pada gunung sebagai hulu. Di video ini merupakan Dadia Pasek Dangka Pemingih yang berlokasi di Jalan Serikandigan Tangkas No. 5 Cinusadua, Benolak, Kuta Selatan, Badung, Bali. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.